Selamat hari Selamat hari Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih buat malam ini pembicaranya kreatif sekali Tidak ada bahasan-bahasan ya Penemuan 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 Mas Dori, Mas Dori, Anci Seprem dong Mas Dori, Dori Sampai jumpa ya Sampai ketemu lagi Di meja berikutnya Sampai jumpa Daaah Pagi, kita balik ke Yogyakarta Karena jam 2 siang nanti kita akan Meeting Meeting Untuk persiapan album Baru Endang Suga Selamat datang di Yogyakarta 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 Datang di Yogyakarta Mas, atau pas hentu nya Iya, Mas Preview Jalu teman-teman Jalu sudah siap diproduksi untuk Bikin album sendiri Satu album full Ya next song Terus tadi si Jalu kemarin sempat bilang Apa mungkin ada gitaris lain Karena dia merasa gak pedih dengan kemampuan gitarnya Produser Buat aku Produser itu enggak cuman bertanggung jawab Dalam produksi teman-teman tapi juga Membuat grand design desain sebuah produk Dalam hal ini adalah artis musisi Jadi desain kemasan atau image semuanya Sekarakter bandnya sampai ke performanya gimana Konsepnya gimana Strategi penjualannya gimana Strategi nanti jualan Promosinya gimana Di delivery ke masyarakat itu bentuknya seperti apa Itu adalah tugas dari Sang produser yang harus mengawasi Menjaga dan membentuk Sebuah produk itu sampai jadi Itu sebabnya produser berhak mendapatkan royalti Karena semua hasil value yang terjadi Sedikit banyak adalah Hasil dari pemikiran sama produser juga Begitu Jadi memang saling berusaha sama gitu Setiap aliran musik Setiap orang, setiap artis Sangat besar dari temannya Jadi enggak bisa di template Terlihat paling cantik Dengan smoter metrik yang menawan Dengan gaya klasik jaman sekarang Belajar dari pengalaman kemarin Aku pernah memproducerin Dabyut Pernah memproducerin SKC 94 My Pat Sally Band Metal juga ada Zuez Aku coba dari segala macam genre Termasuk bandku sendiri Kali ini tantangan yang aku dapatkan adalah Memproduceri penyanyi solo Jazz pula Jazz itu musik yang sangat susah Hampir sama dengan musik-musik underground Sangat segmented sekali Bahkan lebih susah menurutku Untuk itu strategi ini aku pakai untuk Mencoba mencairkan Atau menyebatannya Atau membuat bias Di pasar Dimana Jazz yang dulunya eksklusif Sekarang jadi kayak mahasiswa yang Bukan murahan Tapi menarik Layak Dan bisa memasyarakat Ketika aku melihat Jalut Untuk pertama kalinya di Youtube Aku merasa Menemukan potensi yang sangat unik Bayangkan Jazz dikemas dengan gaya kos-kosan Jazz itu kan sangat mahal Jazz itu sangat berkelas eksklusif Jalut membawakan dengan Sangat lukunya Polosnya Apa adanya Di sebuah kamar kos Musik yang eksklusif dibawakan dengan cara yang Mahasiswa banget Itu sebabnya Ya apa yang aku lihat saat itu Enggak aku buang Aku suruh untuk pertahankan Soko-soko dikembangkan Karena kalau Jalut Cuma nyanyi Dan yang gitar-gitaris Terkenal dan lebih hebat mungkin Ya itu akan biasa aja Kamu enggak akan kelihatan spesial lagi Kalau menurut ya Kalau Jalut sekarang enggak pedi Atau kurang nyaman dengan Nyanyi dengan memakai gitar Sebenarnya Solusi yang tepat itu Bukan mencari gitaris lain Untuk dijadikan gitaris Tapi Ya itu harus dikejar Kamu harus belajar sampai Dapet Sampai nyaman Sampai pede Karena yang membuat enggak pede kan Memang kita enggak siap Kita enggak mampu ya dibuat Semampu mungkin Dipersiapkan diri kita untuk Mengejar apa yang kita mau Aku bukannya menderek untuk Membuat kamu tidak menjadi dirimu sendiri Tapi justru aku mau menggali Semua potensi yang ada di diri Jalut Untuk dikemas dalam bentuk yang Unik Yang istimewa Yang memang bener-bener ini Identitasnya Jalut Satu paket Satu karakter yang sangat kuat Jadi masih ada beberapa hari lagi Untuk kamu Latihan di rumah Atau Sampai ketemu di studio Jalut Kayak capek ya? Aku seneng sih Aku seneng sih Bila-bila Aku seneng lihat gitaranya ini Cukup kan kayak gini aja Ya cukup Menurutku Mungkin dia ano aja Apa namanya? Lelak Bukan Bukan, dia mungkin terlalu takut sebelum mencoba Padahal mungkin kalau dicoba ya fine-fine aja Nanti belum lagi ditambah jam terbang ya Ya, next yo Sampai jumpa di video selanjutnya Woh, ada anak tenang Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Nanti suka video selanjutnya Woh, thanks Denger kan? Nanti suka video selanjutnya Huuuuh Goc брong Goc Mana, Goc chur tuh? Sereng Apa-apaan ini Daddy pulang gak disambut? Pura-pura tidur semua Cuma ini yang menyambut Daddy Dede Cuma Daddy Dede Jam diri, jam diri dulu lah Eh, jump dulu